Di tengah kebiasaan masyarakat yang masih belum mengindahkan kegiatan membereskan sisa makanan sendiri di restoran cepat saji, ada sosok Bapak Parubaya yang merupakan driver ojek online ikut membantu membereskan sisa makanan pengunjung di atas meja. Aksi driver ojol ini direkam oleh pemilik akun TikTok Elpistolerobabe. Dalam video yang diunggah pada Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022 kemarin, terlihat seorang Bapak Parubaya yang mengenakan atribut ojol dengan sukarela ikut merapikan serta membereskan bekas makanan pengunjung. Beberapa kali ia tampak membuang sampah bekas makanan yang ada di atas meja ke tempat sampah. Video yang berhasil diabadikan oleh salah satu warganet itu pun langsung mencuri perhatian. Bapak driver ojol yang belum diketahui identitasnya itu tampak telaten mengumpulkan bungkus makanan dan minuman yang ada di beberapa meja. Kemudian, ia membuang sampah makanan bekas pelanggan ke tempat sampah yang telah disediakan di sana. Meskipun harus bola bali membuang sampah-sampah tersebut, namun ia tampak tetap bersemangat. Kebaikan driver ojol yang sukarela membereskan bekas makanan pelanggan restoran cepat saji tersebut bikin warganet salut. Pemilik video yang merekam aksi baiknya memberikan sedikit rezeki, sebagai apresiasi terhadap kebaikan driver ojol itu. Ia tampak bahagia diberi hadiah dari pemilik akun TikTok ini. Diungkapkan oleh sang anak driver ojol itu dalam kolom komentar, bahwa abanya itu memang memiliki hobi berberes-beres. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!